Rianto Banser adalah seorang muslim yang rela mati demi umat Nasrani. Pada 24 Desember tahun 2000 lalu, tepatnya pada malam Natal di gereja Ebenezer, Mojokerto, Rianto yang sedang berjaga bersama tiga orang temannya, sekitar setengah sembilan malam, Rianto menemukan sebuah plastik tepat di depan gereja. Rianto kemudian berinisiatif untuk mengambil plastik tersebut dan menyerahkannya kepada polisi yang sedang berjaga. Namun setelah dicek, ternyata isi dari bungkusan plastik tersebut adalah sebuah rakitan bom. Petugas yang berjaga kemudian meminta semua orang untuk menjauh dan tiara. Namun hal yang dilakukan Rianto malah membawa laritas tersebut dalam pelukan. Namun tragisnya, ketika sedang berusaha menjauhkan bom tersebut, bom tersebut meledak di dalam pelukannya. Hal ini bahkan membuat tubuh Rianto terpelanting hingga 30 meter. Nyawanya pun tak dapat diselamatkan dan Rianto menjadi contoh pelawan kemanusiaan.